Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Berita minyak curah ya Minyak curah ini Banyak sekali memicu kontroversi ya Mulai dari harga Dimana minyak goreng kemasan itu sendiri harganya Hampir, bahkan menyentuh sekitar Rp50.000 per 2 liternya Lalu, turun kembali Sehingga minyak goreng curah ini bisa menjadi alternatifnya Dari pemerintah Lalu, dari sisi rantai pasok kemarin ada berita bahwa Dari sisi penjualnya Diwajibkan untuk meng-input data di aplikasi SIMIRAH Yang sudah saya bahas di video sebelumnya Lalu, dari sisi pembeli diwajibkan untuk Menunjukkan aplikasi peduli lindungi Untuk pentingan data ya Jadi, minyak itu terjual ke siapa saja Apakah tepat sasaran atau tidak Dan, apakah minyak goreng curah ini layak Untuk kesehatan Jawabannya sebaiknya dikurangi ya Namun, untuk dari sisi harga mungkin Bisa digunakan untuk para penjual gorengan maupun yang lainnya Karena apabila menggunakan minyak goreng kemasan premium ini Untuk mengambil untung itu sangat tipis sekali ya Untuk saat ini Mungkin bisa menggunakan Mungkin bisa dicampur juga ya Antara minyak goreng premium dengan minyak goreng curah ini Dari sisi kesehatannya Dalam proses distribusi Minyak goreng curah ini Menggunakan tangki-tangki seperti ini ya Dari sisi kualitas Kita tidak bisa menjaga kualitas Dibandingkan dengan minyak goreng premium Dari pabrik sudah dikemas dengan kemasan yang bagus Dan lalu dipasarkan Untuk minyak goreng curah ini Harus menggunakan tangki seperti ini Lalu didistribusikan Ke para penjual yang akan mewadahi Dengan sendirinya Dan untuk kualitas wadah ini sendiri Tidak bisa dijamin ya Namun dari sisi harga bisa dipress banget ya Sekitar HIT-nya sekitar 14.000 rupiah Dan ini proses produksi Minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan Dimulai dari CPO CPO ini sendiri Kepanjangan dari crude palm oil Didapatkan dari buah sawit Yang sudah direbus Dan diperas minyaknya Lalu menjadi minyak CPO ini Lalu melalui proses decomming Untuk mengisahkan air dan asam fosfat Lalu ada proses decomm oil Selanjutnya di bleaching Selanjutnya melalui proses decomming dan bleaching oil Lalu di steam, refining, dan deodorisation Selanjutnya melalui proses Refine, bleach, dan deodoris oil Selanjutnya di vaksinasi Menghasilkan sterin dan olein Untuk sterin ini Ini untuk produk derivat lainnya Seperti sabun Bisa juga digunakan untuk lilin Dan yang lain-lainnya Untuk minyak gorengnya Yang digunakan yaitu olein Olein itu sendiri lalu difaksinasi lagi Menghasilkan minyak goreng curah Dan SFG Dan sampai tahap ini Minyak goreng curah Akan langsung didistribusikan Ini masih kualitasnya sangat kurang ya Hanya satu kali filtrasi Dan yang membedakan dengan Minyak goreng premium Itu melalui proses Lanjutan yaitu Di blending Ditambahkan set additif Dan difiltrasi satu kali lagi Sehingga melalui dua kali proses filtrasi Selanjutnya akan menghasilkan Minyak goreng kemasan premium Dikemas Melalui mesinnya Sehingga Kualitasnya bisa terjamin Hingga ke tangan konsumennya Dan itulah Yang membedakan Harga Bisa selisih jauh Antara minyak goreng curah Dan Minyak goreng kemasan premium Namun ke depannya Minyak goreng curah ini Akan langsung dikemas juga Namun secara kualitas sudah berbeda Ini satu kali filtrasi Ini sudah dua kali Dan kemasan dari minyak goreng curah ini Akan sangat sederhana sekali Dari pabriknya Sehingga bisa menjangkau Lebih luas ya jangkauannya Karena sudah dikemas Dan ada tiga tipe dari minyak goreng Ada minyak goreng kemasan Minyak goreng curah Dan minyak goreng Untuk industri Di sini bisa kita lihat Grafiknya Untuk konsumsi dalam negeri Lebih sedikit dibandingkan ekspor Hingga kemarin Para produsen lebih memilih ekspor Karena harga CPO di dunia Sangat tinggi Jadi bisa mengambil kesempatan Dan keuntungan sebanyak-banyaknya Lalu pemerintah menerapkan Peraturan DMU Jadi perusahaan diminta untuk Memenuhi kebutuhan dalam negeri Terlebih dahulu Dengan harga yang sudah ditetapkan Lalu apabila sudah surplus Bisa di ekspor Dan itu saja Yang ingin saya sampaikan Seputar minyak goreng curah ini Apabila Ada pertanyaan Apakah masih layak dibeli Dari isi harga sih masih layak ya Karena kita masih memiliki Kebutuhan yang lain Selain minyak goreng Untuk kepentingan beras Membeli lauk paut Dan yang kebutuhan yang lainnya Dan dari sisi kesehatan Mungkin sebaiknya kita Bisa menshifting ke minyak goreng Kemasan premium ya Karena apabila Terlalu lama Mengkonsumsi minyak goreng kemasan ini Akan Memicu kanker Dan Yang lain-lainnya Bisa kita lihat seperti ini Untuk tankenya Secara kualitas Kita tidak bisa Menjamin ya Belum lagi kita akan Menghadapi Minyak goreng bekas ya Minyak goreng jelantah Yang Oleh Ognum-ognum tertentu Itu dimanfaatkan Dicernihkan kembali Menggunakan bahan kimia Yang kita tidak tahu Lalu akan didistribusikan lagi Ognum tadi Dan akan dijual Dengan curah Seperti ini Jadi sebaiknya kita Menggunakan Minyak goreng kemasan premium Dan Kita bisa menggunakannya Dalam jumlah yang kecil ya Bisa dicampur Dengan Proses pengolahan Makanan yang lain Bisa direbus Maupun dibakar ya Mungkin itu saja Yang ingin saya sampaikan Seperti minyak goreng curah ini Apabila ada yang ingin tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ada keluh kesah Mungkin bisa diceritakan juga ya Di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!